Intro Semangat dan kegembiraan menyelimuti lapangan futsal di Jalan Palaparai, Kelurahan Salomalori, Kecematan 2 Pitwe, Kabupaten Sidrap, saat SMA Negeri 3 Sidrap dibawa ke pemimpinan doterandes Najamudin menggelar Turnamen Futsal Semaga Vol. 2 2024. Turnamen Futsal Antar Pelajar Semaga Sidrap Cup Vol. 2 2024 akan digelar dari Rabu 25 hingga 28 Januari 2024. Turnamen ini bukan hanya menjadi panggung kompetisi futsal antar sekolah tetapi juga menjadi tempat silaturahmi dan peningkatan prestasi atlet muda. Dalam turnamen ini sebanyak 36 tim futsal berkumpul mewakili berbagai daerah sesul selbar turut memeriahkan acara ini dengan totalitas, antusiasme, dan semangat persaingan. Para peserta bersiap untuk menunjukkan prestasi terbaik mereka. Hadir memberikan support sekaligus membuka Turnamen Futsal Semaga Sidrap Vol. 2 2024 Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Syaharuddin Alrif, SIPMM. Kehadiran Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Syaharuddin Alrif, SIPMM, beserta undangan lainnya disambut dengan persembahan tari dari ekstra kurikuler seni SMA Negeri 3 Sidrap. Acara pembukaan ditandai dengan penendangan bola oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Syaharuddin Alrif, SIPMM, didampingi segenap unsur Forkopim Cam Kecematan 2 Pitwe, beserta unsur tenaga kependidikan SMA Negeri 3 Sidrap, dan juga sponsorship dalam turnamen ini, dan disaksikan segenap penitia dan juga peserta turnamen. Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan langsung support dana kepada Ketua Penitia sebagai bentuk dukungan dalam kelancaran kegiatan turnamen. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak UPT SMA Negeri 3 Sidrap atas terselenggaranya kegiatan ini. Turnamen ini juga menjadi ajang edukasi untuk siswa-siswi SMA Negeri 3 Sidrap dalam membuat suatu event yang dimulai dari nol dengan mengutamakan manajemen organisasi dan juga manajemen kekompakan dalam menyukseskan event itu sendiri. Ya, dengan adanya turnamen futsal ini tentu menjadi ajang edukasi buat anak-anak SMA Negeri 3 Sidrap terutama proses organisinya bagaimana anak-anak berusaha membuat sebuah event yang dia rangkai dari nol tanpa biaya tanpa mampu melaksanakan kegiatan itu dengan baik itu terutama manajemen organisinya kemudian manajemen kemampuan daya usahanya nah, lalu yang kedua futsal ini tentu menjadi wadah bagi anak-anak yang pecinta olahraga dari seluruh Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan event ini sudah berjalan dua kali saya berharap bisa berjalan terus menerus supaya yang kelas 12 mampu melanjutkan nanti pada generasi berikutnya yang kelas 11 sebagai event organisernya nah, itu harapannya dan untuk yang juara tentu Bani Tia berusaha menyiapkan bantuan hadiah yang cukup bagus dan ini adalah event dan wadah untuk anak-anak kita berkembang menguji mental menguji kemampuan dan menguji kekuatannya supaya kegiatan olahraga di Sidrap semakin baik kita mampu menjauhi narkoba kita mampu menjauhi segala hal negatif lainnya dengan kegiatan positif dan kegiatan olahraga Dr. Andes Najamudin selaku Kepala UPT SMA Negeri 3 Sidrap dalam sambutannya menyampaikan turnamen ini tidak hanya menjadi ajam pengembangan multi-talenta dalam cabang olahraga futsal tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat silaturahmi antar peserta dari berbagai daerah sportivitas menjadi nilai yang paling dijunjung tinggi dalam kompetisi ini Tujuannya adalah menurutmu yang pertama bagaimana anak-anak semua bisa bersilaturahmi dan dengan teman-teman dari SMA-SMA lain tentu dengan bersilaturahmi dan bisa mendatangkan keskin dan menaruh pertanian hubungan keutamaan dan diantara bersama nasib Tujuan lain-lain semua adalah untuk membangkakan bahkan latihan yang keputusan ini merupakan kekuatan kapalik sekarang dan sehingga banyak pemilihatannya hanya dari wago pagi-pagi pintar nitrikan yang beribuannya dan merupakan kegiatan ini yang bisa terus berlangsung sehingga dipilatkan mana-mana yang berbakan pilihan baru jadi tentu marah kami selalu yang pimpinan istrikan ini berbiasa yang merupakan kegiatan ini membuat keberan dan tersebut yang terutama dan berbakan bahkan dan dan insya Allah yang pihak sekolah akan selalu memberikan support dan memberikan isi kegiatan dan kegiatan di sebagian dan kami tidakkan dan memberikan apa-apa yang support berbukan dan dana lain sementara itu Andi Bustamil selaku Wakasek Humas SMA Negeri Tiga Sidra berharap lewat kegiatan ini minat dan bakat dalam bidang olahraga futsal dapat tersalurkan dengan baik selain itu juga sebagai ajang silaturahmi serta memetik hasil positif mencunjung tinggi sportivitas dan fair play kegiatan kami pada hari ini adalah upacara pembukaan turnamen pusal antar pelajar sesulawesi selatan barat yang kami beri nama Semaga Cup Polomi 2 tahun 2024 yang nantinya menghadirkan 36 dan pada hari ini tentunya kami patut berterima kasih kepada pihak sponsorship yang telah memberikan donatur yang sifatnya tidak meningkat sehingga para siswa kami yang bergabung di OPSI ataupun OSIS bisa melaksanakan upacara pembukaan pada hari ini dan dilanjutkan dengan pertandingan nantinya mulai dari tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 28 Januari jadi kami berharap semoga acara ini berjalan sukses dan menjadi catatan bahwa yang membuka kegiatan upacara atau opening ceremony turnamen ini nantinya berkesempatan Bapak Haji Saharudin Arif ya tentukan berharap lewat kegiatan ini minat dan bakat siswa kami maupun siswa sekolah lain dalam bidang olahraga putsal dapat terserah dengan baik mudah-mudahan nantinya ada yang mampu menjadi pemain profesional nah kemudian tentunya ajang ini merupakan ajang silaturahmi diantara para pelajar Sulawesi Selatan Barat karena seperti yang saya sampaikan tadi ada 36 tim dari berbagai sekolah yang kami undang Muhlis Jupri selaku pembina olahraga SMA Negeri 3 Sidrap yang juga pengurus asosiasi futsal kabupaten berharap kegiatan ini dapat terus berkesinambungan dan penitia dapat menjadi tuan rumah yang baik bagi tamu dari peserta turnamen jadi Alhamdulillah harapan saya untuk kegiatan turnamen ini mudah-mudahan bisa kembali terlaksana dengan sukses dan pendidiknya dapat menjamu tamu-tamunya dengan baik dan kita sebagai tuan rumah menjadi tuan rumah yang baik untuk seluruh peserta mudah-mudahan sama seperti tahun-tahun sebelumnya dan ini akan terus berlanjut ke tahun-tahun berikutnya untuk event-event turnamen sebesar ini dan insyaallah semua akan sukses bersama panitia SMA negatif untuk peserta sendiri mungkin seperti apa dalam pertandingan untuk peserta ini turnamen ini bersifat antar sekolah antar pelajar SMK SMA sederajat sesulawesi selatan dan sesulawesi barat diikuti oleh 36 peserta dari seluruh dua provinsi yang ada di sulawesi selatan dan sulawesi barat dan mudah-mudahan bisa menjaga tali silaturahmi antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya saya sebagai ketua penitia dari turnamen Kecal SMK tahun tahun 2024 mengajak para peserta tidak mencetirai kagetan ini sampai hari penuh banyak nah untuk tujuannya sendiri di selenggerakan ini seperti apa tujuannya adalah untuk memperhatikan tali silaturahmi antara peserta tetap menjaga sportivitas dan tidak dan tidak ada kegaduan sampai hari penutupannya dan menjunjung sportivitas begitu ya sportivitas turnamen futsal semagasidra volume 2 2024 dibuka dengan pertandingan perdana antara SMA Negeri 1 Wajo berhadapan dengan SMK 2 Pindrang B dengan kemenangan diraih SMA Negeri 1 Wajo dengan skor 3-0 dari Kelurahan Saloma Lori Kecematan 2 P2E Kabupaten Sidrap Erwin Parolahi mengabarkan selamat menikmati